Halo semuanya, hari ini aku akan gambar Gunung Fuji peralatan yang aku pakai yaitu oil pastel fabric castle isi 60 warna, kertas A4, penggaris dan catakan bulat disini aku akan pakai lakban, yuk kita mulai gambarnya pertama, aku bagi langit dan lautnya pakai penggaris dan pensil dulu lalu aku akan gambar Gunung Fuji-nya pakai oil pastel warna biru muda aku buat mataharinya pakai lakban sebagai catakan, aku cetak pakai oil pastel warna kuning sekarang kita warnai latar belakangnya pakai warna kuning warnanya tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal karena nanti akan kita timpa dengan warna lain kalau terlalu tebal, nanti warna lainnya nggak akan kelihatan terus kita akan ratain warna kuning misalnya pakai kertas yang dilipat-lipat seperti pada video kita usap-usap sampai tidak terlihat lagi putihnya kertas kalau ada area yang kurang kuningnya bisa kalian tambahin lagi selamat menikmati kalau udah rata, kita timpa warna kuning tadi dengan chromie yellow supaya ada gradasinya aja sekarang kita langen lagi tipis-tipis juga nanti akan kita usap-usap juga pakai kertas kita juga akan pakai warna orange untuk membentuk awan-awan kecil seperti pada video nggak tapi juga nggak apa-apa ya karena nanti akan kita usap-usap dengan kertas nanti warnanya akan menyatu dengan warna kuningnya selamat menikmati 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 nah supaya ada dimensinya aku akan pakai warna ungu aku tadi coba pakai ungu muda kurang kelihatan ya jadi akan aku pakai warna ungu tua aja Nah kenapa sih aku bikin Langitnya kok caranya kayak gini Tipis-tipis dan diusap-usap kertas Kenapa gak langsung tebal-tebal aja Karena nanti Kita akan gambar Bunga sakuranya Di atas langit warna kuning ini Nah biasakan kita Kalo bikin total-total gitu Nimpa oil castle tuh Biar keliatan warnanya tuh Kita pake gribal galeri artis Nah aku pengen kasih tau Caranya kalo kita gak pake Gribal galeri artis Kayak gini temen-temen caranya Jadi kalo yang gak punya gribal galeri artis Pake fiber castle pun Kita masih bisa kayak painting-painting gitu Jadi warna dasarnya tuh Gak boleh terlalu tebal warnanya Jadi warna di atasnya Akan langsung keluar Kayak gitu ya temen-temen Gak gitu ya Akan langsung keluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah jadi warna awan-awan langitnya tadi kita gambar bunga sakuranya kita pakai warna merah lalu kita totototokan aja kayak bentuk bulet-bulet gitu nah aku akan buat si bunga sakuranya itu mengarah ke gunung terus ada juga yang menjuntai ke bawah kita bisa juga kasih warna oleh pastel warna pink tua yang gak hanya warna merah tapi kalau pink muda kayaknya kurang kelihatan deh warnanya setelah itu kita akan buat batangnya pakai pensil warna hitam bawaan dari fibercastle atau bisa juga pakai pensil hitam 8B kita buat cabang-cabangnya cabang-cabangnya kayak ngehubungin titik-titik yang udah kita buat aja temen-temen seperti pada video biar makin bagus kita beri titik-titik putih pakai tip X nah jadi deh bunga sakuranya kita buat juga di sisi sebelahnya kalau misalkan kalian mau tambahin lagi bunga sakuranya di dekat bawah gunung juga bisa ya gimana kreasi kalian aja musik 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 selamat menikmati kita buat tipis-tipis dulu warna sky blue bentuknya asal-asal aja sisakan tengahnya searah sama mataharinya dibiarkan kosong nanti akan kita kasih gambar bayangan mataharinya gitu teman-teman terus setelah itu aku timpa lagi pakai cobalt blue dan ungu lalu aku tebelin lagi pakai cobalt blue jadi warna cobalt blue nya itu ada perpaduan warna ungu dan biru muda kayak di video terus aku akan kasih warna ungu dan biru muda juga yang tebal nah warnainya itu sedikit dikenain ke cobalt blue nya jadi warnanya itu menyampur terakhir aku akan kasih warna pale green masih dalam bentuk zigzag gitu ya teman-teman dan tengahnya dibiarkan kosong lalu kita balkan warnanya pakai putih nah tengahnya yang kosong mau aku buat seperti pantulan matahari aku beri warna kuning yang sama kayak mataharinya kita bentuk zigzag juga terus kita balkan lagi dengan putih nah jadi kelihatan deh kayak pantulan cahaya di air untuk gunungnya aku buat gelombang-gelombang dulu sebagai garis panduan di bagian paling bawah kita pakai cobalt blue lalu kalau di bagian tengahnya kita pakai biru muda yang terakhir kita pakai pale blue sekali lagi warna-warna itu saling mengenai ya jadi kayak biru muda warnanya sedikit dikenain ke cobalt blue yang pale blue sedikit dikenain ke biru muda jadi warnanya itu nyampur nah disini aku rasa kayak sisi bawahnya gunung fujinya itu kurang bunganya ya jadi kayak kosong aku tambahin lagi bunga sakuranya jadi gak kosong-kosong banget terus aku akan buat garis hitam pembatas antara gunung dan lautnya pakai pensil warna hitam dan buat bayangan sedikit gunung di atas airnya kalau misalkan batang sakuranya udah dilihat-lihat kayak kurang hitam bisa kita tebelin lagi ya kayak sekarang aku tebelin batang bunga sakuranya pakai pensil kaca supaya hitam banget jadi lebih nonjol bunganya aku hitamkan juga bayangan gunung dan batas antara gunung dan lautnya supaya lebih kelihatan aja udah deh jadi gambarnya gambar kali ini gak ada gambar hitam putihnya ya sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton semoga menginspirasi bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax